Dan yang sabta balon, nao yoke ngongan dikong Yen wustiti wanci bakal kesuntan Rahayu, Rahayu, Rahayu Saudara-saudaraku Tentang apa yang dikatakan sebagai negeri timur dalam hadis Rasulullah SAW adalah bumi kita nusantara Maka ketahuilah bagi semuanya bahwa segala sesuatunya yang terkait dengan peristiwa akhir zaman itu Akan dimulai dan terjadi di negeri nusantara Dan negeri-negeri yang terkait dalam barisan panji-panji hitam Maka ketahuilah bagi semuanya Tentang segala peristiwa yang akan terjadi adalah Di antaranya gelombang besar penyaringan dengan berbagai peristiwa Di antaranya adalah melalui seleksi alam dan kekisruhan di mana-mana bila gerbang langit itu benar-benar telah dibuka Maka ketahuilah bagi semuanya bahwa yang paling berbahaya di antara semua itu adalah Nusantara akan menjadi tempat untuk berbagai kepentingan Menjadi tempat perebutan sebagai tanah yang terjanjikan dan dijanjikan Sehingga semua pihak di seluruh dunia merasa berkepentingan untuk ikut serta terlibat dalam segala sesuatu yang terjadi di nusantara ini Saudara-saudaraku Katakan dan sampaikanlah kepada semuanya Bahwa memang segala sesuatunya itu akan segera terjadi Semua peristiwa yang akan terjadi Akan menjadi ujian yang tidak ringan bagi semuanya Sebab di masa susah dalam kesulitan ekonomi Orang-orang besar sudah tidak lagi peduli Dan sudah saatnya harta amanah untuk kepentingan rakyat dilaksanakan Semua melibatkan diri di dalamnya hanya untuk kepentingan diri sendiri Namun begitu bagi siapa saja yang sudah dirasuki Jiwa keragusan terhadap harta dunia Maka mereka pun pasti akan digulung dan tenggelam Karena memang zaman kehidupan yang akan berlaku di muka bumi adalah zaman yang putih Maka yang tidak putih dan tidak bersih akan disingkirkan dan tersingkirkan dari peradaban kehidupan akhir zaman Nah untuk itulah bahwa memang kebenaran dan kebatilan Kebenaran dan kemukara akan ditunjukkan dan ditampakkan dalam waktu yang bersamaan Yaitu saat terjadi perebutan kepentingan atas tanah yang dijanjikan dan terjanjikan Yaitu bumi nusantara Semua orang berharap akan segera dimulainya gerbang zaman dengan dibukanya gerbang langit Tanpa menyadari tentang segala sesuatunya Ikut serta dimulai pula Untuk itulah persiapkanlah diri dengan sebaik mungkin Dalam situasi dan keadaan yang nampak seperti biasa-biasa saja Yang sesungguhnya menyimpan bara api dalam sekam Yang setiap saat dan setiap waktu bisa dimulai dan terjadi kapan saja Saudara-saudaraku Katakan dan sampekanlah kepada semuanya tentang kehati-hatian itu Sebab jika semuanya dimulai Maka bukan hanya nusantara yang akan terlibat dalam pergolakan zaman Namun di sebagian wilayah Asia Juga akan terlibat dalam pasukan panji-panji hitam dari timur Untuk itulah saudara-saudaraku Selalu dekatkanlah diri kepada Tuhan yang maha kuasa Meskipun diri dalam keadaan terhimpit oleh situasi yang sedang terjadi Tetaplah jangan lelah untuk berlindung kepada Tuhan Agar menjadi golongan orang-orang yang tidak salah memilih Ketika harus memilih pada pihak mana yang harus dibelanya Dalam menegakkan kebenaran dan kehidupan di akhir zaman Dan ketahuilah pula bagi semuanya Ketika bara api dalam sekam itu telah dimulai Janganlah mengkultuskan kepada sesuatu Yang hanya dipandang baik secara kacamata lahirnya saja Sebab dibalik kebaikan dari sudut pandang lahirnya Tersimpan tujuan-tujuan yang tersembunyi Yang jarang orang teliti secara detail Dan jarang orang pahami pula secara nyata Karena masing-masing telah tertipu dengan sudut pandang dunia Sehingga nanti tidak terasa Bahwa yang menjadi pilihan keputusan dalam dirinya Adalah sebuah pilihan yang salah di mata Tuhan Ibarat waktu sudah menjelang senja Telah melewati panasnya siang yang terik Maka jelaslah bagi semuanya Bahwa goro-goro akhir zaman itu Akan segera dimulai Dan siapa yang memegang teguh prinsip kebenaran Dengan becik ketitik Allah ketorok Siapa menabur angin akan menuai badai Maka orang-orang yang berprinsip seperti itu Adalah orang-orang yang tidak akan berbuat dolim Dan menganyayah sesama Baik dengan cara yang halus maupun secara terang-terangan Jangan pernah merasa lelah dengan kebaikan Sebab ketika semua terbuktikan Maka Tuhan akan menambahkan Bahwa yang batil itu tetaplah batil Yang mungkar tetaplah mungkar Yang hak itu tetaplah hak Sebagai hukum ketetapan Yang tidak bisa terbantahkan Saudara-saudaraku Katakan dan sampaikanlah kepada semuanya Jika situasi dan keadaan umat Yang sedang dalam kondisi kekurangan Lalu disuruh untuk memilih roti dan api Maka banyak yang akan terjerumus Memilih roti karena lapar Daripada memilih iman yang sudah terasa panas Dikandung badan kita Dan tetapi ingatlah Pada satu hal yang akan terjadi Mengiringi terbukanya gerbang langit Yaitu perebutan atas tanah Yang dijanjikan dan terjanjikan Yaitu bumi nusantara Maka disitulah akan tampak nyata Siapa yang menjadi bagian Dari pasukan kebenaran panji-panji hitam Dari timur Meskipun dengan lapar dan dahaga Ataukah akan menjadi bagian Dari pasukan kebatilan dan kemungkaran Yang dihiasi dengan sepotong roti Dan segelas madu Yang ditukarnya Dengan iman yang akan ia bawa Untuk selama-lamanya Genderang-genderang akan segera saling bersahutan Tanda dimulainya semua perkara Di kehidupan akhir zaman Demikianlah amanah Telah kami sampaikan dan tersampaikan Semoga berkenan dan semoga bermanfaat Matur sembanun saudara-saudaraku telah menyima Mukyorai Satu Dumati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton